Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah usai menggelar agenda pengundian nomor urut terhadap dua pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah Samosir 2024. Kegiatan pengundian nomor urut dilakukan di kantor KPU setempat pada Senin 23 September, sekirap pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam agenda kegiatan yang digelar secara terbuka itu, paslon bupati dan wakil bupati Pandiko Timotius Gultom, Ariston Tua Sidawruk, yang merupakan pasangan dari petahana, kembali mendapatkan nomor urut dua, sama seperti halnya ketika Pandiko meraih kemenangan di Pilkada 2019 melalui nomor urut dua. Sedangkan untuk paslon yang muncul sebagai penantang Pandiko Ariston, yakni pasangan Freddy Andreas, mendapat nomor urut satu. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas